Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Melian Greini dengan BP 18.10.85.10.16. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Strategi ASEAN dalam Pemudaan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu latar belakang. Kemunculan COVID-19 pada akhir tahun 2019 menyebabkan masyarakat sulit untuk melakukan aktivitas, baik itu dari segi sosial ataupun di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, pada bulan Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Tidak adanya mobilitas menjadikan masyarakat sulit untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, hal ini berpengaruh terhadap penurunan perekonomian masyarakat, terutama pada masyarakat ASEAN. Hal ini dibuktikan melalui penurunan GDP negara ASEAN mencapai minus 3,4 persen. Oleh sebab itu, sebagai organisasi kawasan, ASEAN melakukan himbawan kepada masyarakat untuk tetap menjaga jarak dan juga beberapa aturan lainnya seperti larangan untuk berpergian dan menerapkan status darurat COVID-19. Selain itu, ASEAN juga melakukan pembatasan terhadap warga negara asing dengan melakukan pengurangan terhadap penerbangan sehingga tidak ada terjadi mobilitas. Tahun 1998 dan juga 2008, kasus serupa juga pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara. Namun, sedikit berbeda dengan krisis yang terjadi saat ini, krisis sebelumnya terjadi akibat masalah moneter. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana strategi atau langkah-langkah yang diambil oleh ASEAN sebagai organisasi kawasan dalam memulihkan perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Melihat krisis ekonomi yang masih terjadi hingga saat ini menyebabkan beberapa perekonomian negara-negara di ASEAN terkena imbasnya. Oleh sebab itu, sebagai suatu organisasi kawasan, diperlukan peran ASEAN terhadap negara-negara anggotanya untuk kembali memulihkan perekonomian. Oleh sebab itu, strategi yang diambil oleh ASEAN untuk memulihkan perekonomian ini menjadi hal yang menarik untuk diteriti. Selanjutnya, yaitu pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana strategi yang diambil oleh ASEAN dalam memulihkan perekonomian kawasan selama pandemi COVID-19. Sedangkan untuk tujuan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diambil oleh ASEAN dalam memulihkan perekonomian kawasan selama pandemi COVID-19 terjadi. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Secara akademik, penelitian ini memberikan sumbangsi dalam perkembangan studiobun internasional, terutama terkait strategi yang diambil ASEAN dalam memulihkan perekonomian kawasan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Yang kedua, yaitu tujuan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terkait bagaimana respon ASEAN dalam menanggapi permasalahan ekonomi selama pandemi COVID-19. Dan juga secara khusus dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi perekonomian negara selama pandemi. Selanjutnya, yaitu studi pusaka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tujuh sumber yang digunakan sebagai rujukan untuk sebagai referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya, yaitu studi pusaka. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan tujuh sumber yang digunakan untuk referensi dalam penelitian ini. Beberapa di antaranya, ada yang berupa jurnal ataupun buku. Sumber-sumber yang digunakan tentu berkaitan dengan pandemi yang terjadi dan juga kondisi perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai strategi yang diambil ASEAN dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, yaitu kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Cliff Archer tentang organisasi internasional. Organisasi internasional sendiri merupakan suatu badan formal yang berkelanjutan dengan struktur yang dibentuk oleh kesepakatan antara anggota, baik pemerintah ataupun pemerintah, dari dua atau lebih negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan fungsi dari organisasi internasional, yaitu fungsi artikulasi dan negregasi, yang kedua fungsi operasi atau fungsi operasional, dan yang ketiga tentang fungsi informasi. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Yang pertama, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui strategi ASEAN dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di kawasan Asia Tenggara. Dengan batasan penelitian, penelitian ini dimulai pada tahun 2019 sampai dengan 2022 berdasarkan data yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian. Yang ketiga, yaitu unit analisis dan tingkat analisis. Unit analisisnya tentu saja ASEAN sebagai organisasi kawasan di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan unit eksplanasinya adalah pemulihan ekonomi negara anggota ASEAN melalui strategi yang diambil oleh organisasi ASEAN. Penelitian ini berada di tingkat sistem regional dengan hubungan tingkat unit analisa adalah eksplanasi dan korelasianis. Selanjutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur sebagai sumber sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian. Bentuk-bentuk sumber yang digunakan seperti jurnal, dokumen-dokumen resmi dari OECD, dari organisasi ASEAN, ataupun dari Kementerian Luar Negeri Negara-Negara Anggota ASEAN. Selain itu, penulis menggunakan kata kunci dalam melakukan pencarian data-data melalui kata kunci yaitu ASEAN, COVID-19, Asia Tenggara, perekonomian negara anggota ASEAN, strategi kawasan selama pandemi, dan juga krisis yang pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, yaitu teknik pengolahan data. Penulis menggunakan teknik pengolahan data yang dikemukakan oleh Matthew dan Huberman, yaitu terdapat tiga teknik yang digunakan dalam pengolahan data. Yang pertama, yaitu memfokuskan data dengan mengumpulkan data melalui penyaringan dan pencarian data. Yang kedua, yaitu data display. Data display dilakukan dengan menyajikan data melalui tabel ataupun kurva. Hal ini dilakukan untuk pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir, yaitu conclusion drawing dan juga verifikasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan kemudian difokuskan kembali melalui tabel-tabel untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Selanjutnya, yaitu sistematika penulisan. Pada bab satu, terdapat pendahuluan. Bab dua, pandemi COVID-19 dan perekonomian negara anggota ASEAN. Bab tiga, ASEAN dan krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dan bab empat, strategi ASEAN dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, yaitu bab lima, kesimpulan. COVID-19 dan perekonomian negara anggota ASEAN. Dalam bab dua ini akan dijelaskan tentang COVID-19 dan juga penyebarannya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, dalam bab dua ini juga dijelaskan tentang perekonomian anggota ASEAN sebelum dan setelah kemunculan COVID-19. COVID-19 ini merupakan sekelompok virus yang menyerang saluran pernafasan baik pada hewan ataupun manusia. Biasanya, pendularan COVID-19 ini ditendai dengan batuk, demam, dan juga sesak nafas. Sifat virus ini juga mudah mendular sehingga tidak butuh waktu lama untuk virus ini berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh sebab itu, dengan mudahnya penyebaran menjadikan masyarakat di kawasan Asia Tenggara sulit untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga menyebabkan masalah terhadap perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, dalam lima tahun terakhir, perekonomian di kawasan Asia Tenggara bergerak naik ataupun stabil. Namun, setelah kemunculan pandemi COVID-19, dalam satu tahun pertama, COVID-19 telah berdampak kepada pendapatan per kapita kawasan Asia Tenggara yang menurunkan pendapatan per kapita sebesar minus 0,4 persen. Selanjutnya, yaitu bab tiga yang membahas tentang ASEAN dan krisis ekonomi yang pernah terjadi di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu organisasi ASEAN dan juga perkembangannya. Organisasi ASEAN merupakan organisasi kawasan yang dibentuk pada tahun 1967 yang diinisiasi oleh lima negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama, terutama negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dalam menjalankan kerjasamanya, ASEAN merujuk pada tiga pilar yaitu sosial budaya, ekonomi, dan juga politik keamanan. Dalam organisasi ASEAN juga terdapat forum-forum diskusi yang digunakan untuk membahas tiga pilar tadi, terutama isu-isu krusial yang menjadi permasalahan bagi organisasi ASEAN. Sebagai organisasi kawasan, tentu ASEAN tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang bisa saja muncul ke dalam organisasi tersebut. Salah satunya krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1998 dan juga pada tahun 2008. Krisis yang terjadi pada tahun 1998 ini pada awalnya terjadi karena adanya penumpukan hutang-hutang oleh negara-negara internal ASEAN seperti negara Thailand dan negara-negara lainnya, sehingga menyebabkan beberapa negara anggota ASEAN terseret dalam masalah tersebut. Hal ini juga terjadi pada negara di luar ASEAN, contohnya itu negara-negara Asia Timur yaitu Jepang dan juga Tiongkok. Sedangkan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 disebabkan oleh kemacetan kredit yang terjadi di Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang mempengaruhi perekonomian global menyebabkan negara-negara lain juga terkena imbasnya. Oleh sebab itu, kedua krisis yang terjadi mempengaruhi perekonomian negara-negara anggota ASEAN dengan menyebabkan penurunan pendapatan per kapita dan juga terjadi inflasi besar-besaran. Krisis yang terakhir yang pernah terjadi di Asia Tenggara yaitu krisis yang terjadi saat ini atau krisis yang disebabkan oleh masalah kesehatan yaitu dengan munculnya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, melalui respon-respon ataupun strategi yang telah dibentuk oleh ASEAN pada krisis-krisis sebelumnya, apakah dapat digunakan atau tidak terhadap krisis yang terjadi akibat masalah kesehatan ini. Dalam bab empat ini, penulis akan menganalisis tentang strategi ASEAN dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Cliff Archer sebelumnya, yaitu konsep mengenai organisasi internasional dan melalui fungsi-fungsi organisasi internasional yaitu fungsi artikulasi dan agregasi, fungsi operasional dan juga fungsi information. Dalam fungsi artikulasi dan agregasi, dalam memulihkan perekonomian kawasan ini, langkah-langkah pertama yang dilakukan oleh organisasi ASEAN atau negara-negara orang-orang negara ASEAN dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang bertujuan untuk menyatukan pemikiran sehingga dicapai kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan berdasarkan kepentingan masing-masing negara. Selanjutnya, fungsi operasional yang bertujuan untuk sebagai strategi ASEAN dalam pemulihan ekonomi ini dilakukan melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN dan juga negara mitra kerjasama, baik itu dalam intra-ASEAN ataupun aktor ekstra regional seperti ASEAN Plus 3 dan juga negara-negara mitra lainnya seperti Amerika, Kanada, dan juga beberapa negara lainnya yang turut bekerjasama dengan organisasi ASEAN. Yang terakhir yaitu bagian informasi. Mengapa bagian informasi ini termasuk ke dalam strategi ASEAN? Karena pada awal kemunculan COVID-19 ini peran organisasi ASEAN tidak terlalu terlihat. Justru negara-negara anggota ASEAN melakukan pemulihan terhadap perekonomian negara-negara masing-masing dengan cara individual. Oleh sebab itu, respon pertama yang dilakukan oleh ASEAN terhadap perekonomian itu yaitu dengan mengeluarkan informasi-informasi terkait dengan kondisi pandemi saat ini. Oleh sebab itu, pemberian informasi termasuk ke dalam strategi yang dilakukan oleh ASEAN dalam memulihkan perekonomian kawasan Asia Tenggara akibat pandemi COVID-19. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga strategi yang digunakan oleh ASEAN dalam memulihkan perekonomian kawasan. Yaitu dari fungsi organisasi internasional yang ditulis oleh Cliff Archer melalui fungsi artikulasi dan agregasi dengan melakukan pertemuan dan juga saling bertukar informasi. Yang kedua yaitu fungsi operasional yaitu melalui kerjasama yang dilakukan dan juga pendanaan yang diberikan oleh negara-negara mitra terhadap organisasi ASEAN. Yang terakhir yaitu pemberian informasi oleh organisasi ASEAN melalui situs web yang disediakan oleh ASEAN untuk memudahkan para pencari informasi untuk mengetahui kondisi terkini terutama dalam bidang ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.